Terima kasih. Terima kasih. Sub 2. Tugasku sehari-hari di sekolah. Pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua kita akan belajar tentang permainan gendiger. Yang kedua tentang membaca dengan efektif. Dan ada juga tugas dan kisih-kisih. Tapi sebelum lanjut kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikanmu. Berkatilah pembelajaran kami hari ini. Tuhan tolong anak-anakmu. Berikan hikmat, berikan kekuatan, dan kesehatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita langsung saja bukunya. Kita baca. Siti bersama teman-teman bermain gendiger. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Anak-anak, permainan ini adalah permainan berkelompok. Ya, jadi setiap siswa digendong. Dan yang menggendong itu adalah kelompok yang pertama. Nah, berikutnya kita lanjutkan anak-anak. Kelompok, ya. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kelompok pertama melemparkan bola dari titik 1 ke titik yang berikutnya. Jika bola dapat ditangkap, maka anggotanya akan, kelompok tersebut akan digendong menuju titik berikutnya. Ya, berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang mendapat lawan satu putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Dan setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, itu adalah permainan gendiger. Dan berikutnya anak-anak. Di sini ada gisi-gisi untuk PTS. Silakan dipelajari. Dan juga ada agenda hari ini. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak. Berikutnya tentang membaca. Nah, membaca dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu dengan bersuara. Kedua, membaca dalam hati alias tidak pakai suara. Ya, dan tujuan membaca adalah supaya memahami isi bacaan ataupun teks yang kita baca. Nah, anak-anak, tentu saja dalam membaca ada hal-hal yang kita perharikan, yaitu termasuk tanda baca dan juga susunan kalimat yang terdapat pada baca. Nah, membaca bersuara adalah membaca dengan mengeluarkan suara atau lafal yang sesuai dengan teks bacaan tersebut. Ya, jadi bersuara itu, itu suaranya kedengaran adalah lafalnya. Ya, A, B, C, D, E, F, itu jelas. Nah, sesuai dengan teks yang dibaca. Sedangkan membaca, dalam hati adalah membaca tanpa mengeluarkan suara. Ya, nah, apa itu intonasi? Intonasi adalah penekanan suara pada saat membaca. Jadi, penekanannya itu harus jelas, ya, kedua nyaring, ya, kalau konsonan, ya, konsonan, kalau vokal, ya, vokal A, E, O, I, O, itu harus jelas pada saat membaca. Sehingga yang mendengar pun dapat mengerti apa yang kita baca. Itu kalau membaca dengan bersuara. Kalau tidak bersuara, ya, tidak perlu ada penekanan lafal atau intonasi. Oke, anak-anak, paham ya tentang membaca. Dan, mister berharap anak-anak, semakin rajin membaca, supaya semakin lan-lanca. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.